Ini enggak kena inflasi ya? Kalau tabungan kan dia nilai uang atau uang semakin hari pasti turun. Kalau emas kan enggak kena inflasi malah semakin naik. Semakin laktau semakin naik ya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi nabung itu banyak caranya ya? Satu diantara dengan cara kecil emas ini ya? Apa kelebihannya? Kelebihannya enggak kena inflasi ya? Kalau tabungan ya, nilai uang semakin hari pasti turun. Kalau emas kan enggak kena inflasi malah semakin naik. Semakin laktau semakin naik ya. Tergantung dolar nih ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk kecil emas ya. Dari kita untuk kita ya. Benar Pak. Oke, lihat ya. Pak Toya terbaik banget ke datang-datang. Dikasih rejeki. Oke teman-teman. Jadi di BSI mana aja ya Pak Toya ya? Sama ada satu program aja gitu. Ada lagi? Koses buat yang punya usaha nih. Selain ngajar atau kerja. Tapi di rumahnya punya warung atau ya warung-warung. Usaha-usaha kecil. Itu kita ada program bantuan pemerintah juga. Jadi itu kita kerjasama sama kementerian buat penyaluran kur. Oh gitu. Nah sekarang bukan di BSI doang Pak. Di BSI sekarang udah jadi penyalur kur. Tetap. Kemarin kita udah nyalurin kur itu 7 triliun. Kita udah nyalurin kur itu 7 triliun. Masya Allah. Habis. Nah sekarang rencananya mau dikasih sekitar 12 tahun besok. Nah itu marginnya murah 6%. Kalau margin normal kan sekitar 12. Paling murah 9. Nah ini 6%. Luar biasa ya. Jadi. Tunggu apa lagi ya teman-teman. Segera rencanakan keuangan yang terbaik. Untuk masa depan yang terbaik. Oke makasih Pak Toyo ya. Oke sama-sama Pak. Pas penjelasannya ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejauh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohonelah. Teman-teman. Dapat souvenir nih. Dari Mbak Nia. Tuh. Sama Pak Toyo juga. sebagai customer service setia di BSI oke jangan lupa nabung ya teman teman terima kasih